Intro Halo teman-teman, story Nema, Meta Sehat Seperti biasa buat yang bergabung disini, selamat karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyeritain alur request on balsamers yang berjudul Duty After School yang rilis tahun 2023 lalu nih men Nah, karena ada banyak episode, Nema Mencah Sehat bakal jadiin beberapa part dulu baru full episode Dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men Dan buat balsamers yang request on nyambil menjurutin Sengsaper ya men, permen Oke, langsung aja lah ya, tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Di awal film, kita diperlihatkan dengan suasana di sekolah Sung Jin nih ceritanya Saat itu, para murid sedang menjalani UTS sebelum ujian kenaikan kelas dimulai Sedangkan di luar kelas, ada banyak benda-benda asing yang berbentuk bulat Yang bergelantungan di langit biru Berdasarkan obrolan dari siswa yang bernama Deok Jong dan Ciol Benda-benda bulat ini sudah ada sekitar setahun yang lalu men Dan yang membuat mereka khawatir, jumlah benda-benda itu semakin hari semakin banyak Tapi untungnya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahaya dari benda-benda itu Lalu, pas pulang sekolah, Ciol nyoba buat basa-basi ke Yong Hun tentang ujian tadi pagi nih men Tapi, Yong Hun gak ngejawab pertanyaan Ciol, terus cabut gitu aja Jadi, Yong Hun ini murid terpintar di kelas dan orangnya emang jarang ngomong gitu Setiap harinya, dia selalu nonton Youtube buat nyari informasi tentang benda-benda bulat itu Bukannya nonton story nemah Soalnya, banyak orang yang ngeyakinin kalau benda bulat itu adalah telur alien men Nah, sedangkan di tempat lain, salah satu benda bulat itu jatuh ke bumi untuk pertama kalinya Dan kebetulan, jatuhnya itu tepat di area pelatihan militer Ngeliat itu, sang komandan pun langsung mencoba untuk menembaki benda itu Dan karena gak ada reaksi apapun, akhirnya sang komandan nyuruh anak buahnya untuk ngeledakin pakai basoka men Dan setelah diledakkan, tiba-tiba Oke, di keesokan harinya, para murid menjalani hari-hari seperti biasa Ada yang bersanda, ada yang belajar, ada yang nyontek bahkan ada yang masumen Seperti sekolah-sekolah pada umumnya, ada murid yang pinter dan juga ada murid yang dua pleknya bukan main Nah, Nemo bakal ngenalin dikit nih tentang murid paling nakal dan sok jagoan yang bernama Ilha Saat itu, dia lagi dikejar-kejar sama guru gara-gara ketahuan udut di toilet Oke, akhirnya sekolah udah masuk nih ceritanya Disini, Bu Park langsung ngebagiin hasil UTS kemarin ke para murid Dan seperti yang kita tahu, Yonghun si murid paling pinter mendapatkan hasil tertinggi disusul oleh Yongsu dan seterusnya Dan bisa kita pastikan juga, yang mendapat nilai terendah ada dua murid men Yang tentu aja, itu adalah Ilha dan Hirak Ilha yang emang buadungnya minta ampun, dia sempet sedikit ngebully Yonghun Soalnya dia emang iri dan gak suka sama Yonghun Padahal, saat itu masih ada Bu Park di depan kelas lho men Sampai gak lama, kepala sekolah tiba-tiba ngasih pengumuman lewat speaker Yang meminta para guru agar segera berkumpul di ruang rapat Dan begitu rapat kelar, Bu Park ngasih tahu hasil rapat tersebut ke para murid kelas Bu Park bilang, kalau tahun ini penerimaan siswa untuk masuk ke universitas akan ditiadakan Tapi, ujian akhir atau ujian kelulusan akan tetap dilaksanakan Ternyata, peraturan itu dibuat oleh Menteri Pertahanan Karena kekhawatiran mereka terhadap benda-benda bulat yang semakin banyak men Dan atas dasar itu, Pak Menteri membuat sebuah keputusan bagi para warga yang berusia remaja atau dewasa Baik laki-laki atau perempuan Untuk mengikuti pelatihan militer termasuk para murid kelas 12 Nah, bagi para murid yang setuju dengan usulan Menteri tersebut Maka dia akan mendapatkan poin ekstra Yang nantinya akan memudahkan mereka masuk ke universitas impian mereka Kakemu Umudian, Bu Park juga menambahkan kalau nantinya mereka akan dijadikan tentara cadangan aja Terus, Bu Park pun lansi formulir pendaftaran dan persetujuan ke semua murid Yang nantinya harus dikasih dan ditanda tangani orang tua masing-masing Nah, pas Bu Park udah keluar dari kelas Ilha ditelepon sama temennya dari sekolah lain men Temen Ilha itu bilang kalau mereka juga akan mengikuti pelatihan militer kayak dia Tapi karena keenakan ngobrol kali ya Ilha malah duduk di kursi Yonghun men Awalnya, Yonghun masih bisa sabar dan meminta baik-baik Supaya Ilha kembali ke kursinya Tapi ya gitu, Ilha kan emang gak suka sama Yonghun Tentu aja, dia gak mau dengerin dan malah dengan sengaja ngebikin Yonghun kesel dengan menoyor kepalanya Hingga akhirnya, perkelituan pun pecah Tapi untungnya mereka masih bisa dilerah, men Sedangkan di waktu yang sama, para tentara juga telah tiba di sekolah untuk mempersiapkan pelatihan bagi para murid Lalu, malam harinya, para murid nyasih formulir yang dikasih bu Park tadi ke orang tua mereka masing-masing Dan secara mengejutkan, ternyata orang tua mereka banyak yang menyetujui program itu, men Oke, besoknya nih, di sekolah para murid langsung disambut oleh para tentara, men Dan yang akan menjadi komandan mereka di pelatihan militer beberapa minggu ke depan adalah Letnan Li Karena itu, Letnan Li langsung menunjuk Dek Yujung sebagai ketua peleton Sedangkan Chiyol ditunjuk sebagai seksi dokumentasi Karena nantinya, dokumentasi itu akan dikirim ke orang tua masing-masing siswa sebagai bentuk laporan Dan atas jasanya itu, Dek Yujung dan Chiyol diberi hadiah 3 poin tambahan di luar poin ujian Yang mana, 10 poin tambahan bernilai sama dengan 1 poin untuk ujian kelulusan Selain itu, Letnan Li juga menyediakan sebuah asrama untuk para murid Dan juga loker sesuai dengan nama mereka masing-masing Ngeliat itu, para murid jadi kegirangan Soalnya belum tahu maksud pelatihan militer yang sebenarnya, men Bahkan, banyak di antara mereka yang menganggap Kalau semua ini sama kayak Otbon gitu Berbeda dengan asrama cewek Disana hampir seluruh ruangannya dipenuhi dengan alat kecantikan Ya tentu aja, komandan mereka yang bernama Jayun ngamuk-ngamuk dan langsung ngerampas semua itu Singkat cerita, mereka semua dikumpulkan di lapangan untuk diberi senjata nih men Tapi, karena mereka masih anak SMA kali ya Mereka malah ngejadiin senjata itu buat main-main doang Akhirnya, Letnan Li datang buat ngejelasin Kalau senjata itu bisa menyelamatkan atau bahkan membahayakan mereka semua Jika digunakan secara ceroboh Setelah dikasih penjelasan seperti itu Para murid pun mengerti dan siap untuk menjalani pelatihan pertama Di hari pertama latihan Para murid cewek ngeluh gara-gara kulit mundusnya berubah jadi merah Akibat terlalu lama kepanasan Karena itu, mereka menyampaikan keluhan tersebut dalam dokumentasi video Biar bisa tersampaikan kepada orang tua masing-masing men Sedangkan di asrama pria, Ilhan nunjukin sebuah video yang memperlihatkan seorang tentara sedang menembaki harimau Deok Jong yang emang dikenal sedikit sotoy Bilang kalau itu tandanya perang akan segera dimulai Dan gara-gara itu, alhasil Lieutenant Lee yang mendengar adanya keributan Langsung masuk dan nyuruh mereka buat diem men Sampai tiba-tiba, Yonghun ngelapor ke Lieutenant Lee Kalau Ilha belum ngumpulin HP-nya Tentu aja, Ilha langsung ngamuk dan hampir aja berantem Kayak hampir menonjok Yonghun gitu Namun apesnya, mereka berdua malah harus dihukum Untuk membuang sampah di seluruh kelas Makan tuh sampah Tapi masalahnya, pas di luar mereka kembali berantem Meski Jel udah berusaha buat ngelere mereka men Hingga akhirnya, pertengkaran mereka terhenti Setelah ngeliat salah satu benda pulat itu jatuh di hadapan mereka Dalam situasi tersebut, Ilha masih aja nyalain Yonghun Soalnya, kira-kira dia ngelaporin ke Lieutenant Lee Dia jadi gak bisa nge-upload benda misterius itu ke sosial media Akhirnya, keributan pun kembali pecah Dan Ilha gak sengaja ngedorong Yonghun ke arah benda pulat itu men Sampai tiba-tiba Setelah memakan dan menghabisi Yonghun Makhluk itu hampir aja ngebawa Jiol Untungnya, Lieutenant Lee segera sigap menyelamatkannya Dan atas peristiwa itu, Bupak melakukan protes ke Lieutenant Lee Soalnya dulu dia pernah bilang kalau benda pulat itu sama sekali gak berbahaya Di sini, Lieutenant Lee gak bisa berbuat apa-apa men Sebab semua yang dikatakan atau dilakukannya adalah perintah dari negara Maka dari itu, Lieutenant Lee meminta Bupak untuk merahasiakan hal ini terlebih dahulu Supaya tidak membuat panik masyarakat, khususnya para murid Setelah itu, Bupak mencoba untuk menenangkan Ilha sama Jiol Karena takut mereka shock dan mentalnya terganggu gitu men Bupak juga nyuruh mereka berdua Buat ngerahasiain dari teman-temannya Tentang apa yang mereka lihat barusan Bupak minta agar mereka bilang ke teman-temannya Kalau Yonghun terluka dan harus dibawa pulang Lalu, sesampainya di asrama pria Jiol ngasih tahu teman-temannya Sesuai apa yang diinstruksikan oleh Bupak Nah, gara-gara kejadian barusan, Lieutenant Lee jadi teringat beberapa waktu lalu Saat benda bulat itu pertama kali jatuh ke kebun kacang Dekat tempat pelatihan militer Waktu itu, hampir seluruh pasukan kehilangan nyawa Dan hanya dialah yang berhasil selamat, men Oke, kita balik lagi ke masa sekarang Besoknya, berita tentang makin banyaknya benda bulat yang jatuh ke bumi Mulai menyebar ke masyarakat Mengetahui hal itu, komandan militer yang baru Menyuruh Lenan Lee untuk segera melatih para murid Untuk bisa menggunakan senjata Sama seperti sebelumnya Gak sedikit para murid yang menangis dan mengeluh dengan latihan tersebut Gak cuma itu, men Mereka juga dilatih untuk menjaga pola makan Dengan makan makanan yang bergisi Maka dari itu, untuk sementara waktu Mereka harus melupakan makanan favorit mereka Setelah istirahat makan siang selesai Mereka lanjut dilatih dan juga belajar cara memasang senjata Serta latihan memberikan pertolongan pertama Jika suatu saat nanti salah satu dari mereka ada yang terluka Dan karena padatnya jadwal latihan Akibatnya mereka sangat kelelahan Dan banyak yang tertidur ketika jam pelajaran sekolah dilaksanakan, men Singkat cerita Akhirnya mereka sudah mulai menguasai teknik memegang senjata Dan mulai terbiasa dengan kesarian sebagai prajurit Bahkan, mereka juga mulai tertarik Setelah berhasil menyelesaikan latihan dengan sangat baik, men Hingga di malam harinya Pas semua udah pada tidur Ilha tiba-tiba mendatangi Ciyol Dan berniat menghabisinya Soalnya, dia takut Ciyol bakal ngebocorin rahasia tentang Yang Hun ke temen-temennya Untung aja Saat itu Ciyol berhasil menyelamatin diri Dari Cengkraman Ilha, men Begitu berhasil menyelamatkan diri dari Ilha Ciyol malah bertemu dengan salah satu makhluk asing itu Namun untungnya Semua itu hanyalah sebuah mimpi, men Nah, akibat dari kejadian itu Ciyol pun pergi ke luar kamar Buat nenangin diri sejenak lah ya Saat itu dia melewati Yong Sin Yang lagi baca buku dan akhirnya bertemu dengan Dek Nara yang lagi ngeliat tulisan di papan tulis, men Ternyata itu adalah dukungan dari temen-temennya yang gak bisa ikut untuk pelatihan militer Lalu, Dek Nara menuliskan nama Yong Hun ke dalam tulisan tersebut Yang membuat Ciyol seketika menangis, men Kesokan harinya, para murid dilihat untuk merakit senjata dengan cepat Dan jika melewati batas waktu yang telah ditentukan Maka mereka harus mengulanginya secara terus menerus Sampai berhasil Dan dari semua murid yang berhasil Hanya Dek Aesol lah yang terus-terusan gagal, men Bahkan sampai matahari hampir terbenam pun Dia masih aja belum lulus Otomatis, temen-temennya harus nunggu Dan kesel karena mereka gak bisa makan sebelum Dek Aesol lulus Gara-gara itu, mereka pun harus makan larut malam Yang bikin Bora ngamuk tuh ke Dek Aesol Gara-gara makanannya udah basi gitu Sampai gak lama, Taiwan dateng terus ngasih tau Kalau besok mereka bakal diajarin buat nembak sungguhan Dan begitu ngedenger hal itu Temen-temennya pun kaget Dan juga gak sabar buat ngejalani latihan itu, men Bener aja, besoknya Mereka OTW ke tempat latihan Bersiap untuk latihan tembak-menembak Di perjalanan, mereka sangat kaget Gara-gara gak ngeliat adanya orang-orang Dan bahkan toko-toko juga tutup semua, men Tapi, saat itu mereka belum menyadari Kalau di pinggir jalan ada sebuah lubang Yang pastinya itu adalah Lubang kenikmatan Lalalala, lubang monster Sesampainya di tempat pelatihan Mereka pun langsung mengarahkan senjatanya Ke target yang sudah disediakan Dan dari sekian banyak murid yang berlatih menembak Cuma ada satu orang yang berhasil menembak Dengan tepat sasaran Dan orang itu adalah Dek Nara, men Singkat cerita Mereka lagi OTW balik ke asrama nih, men Tapi, di tengah perjalanan Letnan Lee ngerasa curiga setelah ngeliat banyaknya bekas peluru di area tersebut Karena itu, Letnan Lee menyuruh para murid untuk beristirahat secenak Sedangkan dia sendiri akan memeriksa wilayah sekitar Tapi, gak kayak murid lain yang istirahat di tempat Taiman sama Herak Malah pergi ke minimarket Gara-gara pengen banget beli es krim Namun, karena minimarket itu lagi gak ada yang ngejaga Mereka berdua pun seenak cidatnya ngambil apapun yang mereka mau Tanpa ngebayar, men Apalagi, mereka juga udah lama dilarang makan makanan yang kurang sehat gitu Di tempat militer Sementara, Letnan Lee dan Kopal Won Bin akhirnya menemukan lubang monster itu, men Di waktu yang sama, Kupak dan De Yo Jung juga sedang mencari Taiman dan Herak Tapi, mereka malah ngeliat hal yang kurang mengenakan Karena telah menemukan sebuah senjata yang masih menempel dengan potongan tangan, men Karena panik, Jiol yang berniat memperingatkan Bupak untuk tidak gegabah Malah keceplosan dan menyinggung tentang kehilangan nyawanya Yonghun Akibat benda belah tersebut Gara-gara itu, semua murid pun akhirnya tahu Kalau Yonghun telah tiada Sampai gak lama, mereka kembali dibikin panik Ketika melihat para monster itu keluar mendatangi mereka Dan karena itu, Bupak pun refleks ingin melindungi murid-muridnya Dan langsung mengambil senjata untuk menembaki makhluk-makhluk itu Sayangnya, makhluk itu terlalu banyak, men Yang membuat peluru di tangannya habis Hingga akhirnya Melihat kejadian yang cukup tak biasa di depan matanya Para murid jadi ketakutan Dan akhirnya berpencar satu sama lain Untungnya, Lennan Lee berhasil menyelamatkan sebagian murid Begitu juga dengan Kopel Won Bin yang berhasil menyelamatkan beberapa murid di tempat lain Di sisi lain, Hana juga sempat tertangkap oleh makhluk itu Tapi untungnya berhasil diselamatin oleh Lennan Jayun, men Sayangnya, Lennan Jayun harus kehilangan nyawa Setelah makhluk itu mengigitnya dari belakang, men Hana yang ketakutan pun memutuskan untuk masuk ke dalam mobil sendirian Sedangkan Bora dan Sunji masuk ke sebuah bilik darurat Lalu menekan sirine untuk meminta pertolongan Namun sayang seribu sayang Supra itu malah menarik perhatian para makhluk asing Sampai kemudian Bersambung Ending yang mengdegdegan jiwa Oke, seperti biasa buat para jomblo Segera temukan jodohmu karena daging yang terbelak Rasanya lebih nikmat dari telah patahkanmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax